jadi saya kan kondisinya seperti apa jadi kita unboxing dulu aja ya bukan review sekedar unboxing Apple Watch ini keluaran tahun 2018 kalau nggak salah tapi dia masih dapet update sistemnya masih dapet yang Apple Watch 10 lho bro setahu aku dan harganya ini aku beli 18 ya itu yang aluminium kalau yang stainless steel framenya itu 221 gitu lah ya harganya lumayan selisihnya selisih sekitar 300an hampir sama 400an 400an dan ini yang 40mm karena tangan aku kecil jadi aku beli yang 40mm nah kita unboxing segedar unboxing aja ya ini ya bro ini kata tokonya dikasih dua strapnya kita lihat bener dikasih dua warna hitam dan warna putih ini untuk 38 40 sama 41 mm ya sementara yang aku beli ini memang 40mm oke ini apa nih nggak ada apa-apa oke seperti ini udah ya kemudian kalau Apple Watch nya di dalam sini ya ini ya nah ini dia dapatnya kabel charge kabel charge nggak ori ini ya tentunya memang dijelasin juga sih aksesoris nggak ori terus nah ini dia Apple Watch nya ini ya Apple Watch series 4 Black 40mm ini ya ini yang aluminium ya untuk frame nya mulus bro kalau yang stainless steel tuh mahal masih ini yang aluminium terus yang 40mm mulus mulus abaikan ya kalau kuku agak hitam ini karena sering ganti LCD bro jadi maklum lah sebenernya nggak kotor tapi kadang-kadang bekas lem itu 40mm untuk ukuran tanganku yang kecil pas lah ya ini strap nya kita coba yang hitam ini 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 kei oke sekalian kita hidupin tapi ini minta pairing pastinya ya sekalian kita tes ini kabelnya berfungsi apa enggak ya nah mulus bro mantap Apple Watch Series 4 tuh jelas minta pairing sementara handphonenya untuk ngecas enggak papa ini kita cuma sekedar unboxing aja oke ini masih support sampai OS watch yang 10 gitu kalau nggak salah ya setahu aku seperti itu ini minta pairing bro jadi ya soal pairing gampang sih ya banyak yang udah bikin videonya itu tinggal seperti ini ya kita hidupkan aja yang di iPhone nya kita hidupkan wifi bluetooth gitu ini kalau untuk besarnya di tangan aku yang kecil ini pas ya oke mantap seperti ini dapatnya untuk harga kurang lebih 2 jutaan ya kalau yang stainless steel itu 12122 yang 40 mm sementara yang aluminium 18 di toko ini buat yang penasaran pengen beli gitu aku nanti sedangkan deh ini pembelian di deskrips ya untuk tokonya kalau untuk fisik sementara ini aku puas bro mulus banget serius selamat menikmati 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 selamat menikmati